Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan sukses untuk kepala BPIP Bapak Profesor Yudian Wahyudi yang telah membuat gerah para kadron yang ada di seluruh Indonesia Tentang salam Pancasila Itu sudah benar Tidak ada yang keliru satupun Harap diketahui bahwa salam adalah itu merupakan salam sejahtera Banyak sekali warna salam Salam satu komando Salam sayang Salam persahabatan dan banyak sekali salam-salam Tidak mungkin Profesor Yudian Wahyudi akan mengganti salamnya orang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi salam Pancasila Itu tidak mungkin Hanya penafsiran mereka yang jelas tidak paham dengan kalimat Mereka hatinya selalu dipenuhi dengan kebencian Sekali lagi kepada Bapak Profesor Yudian Wahyudi Saya siap mendukung Anda sampai dengan jabatan Anda sebagai kepala BPIP Nasional sampai dengan selesai Siapapun yang mengganggu Bapak Profesor akan saya hadapi bersama seluruh bangser dari seluruh Indonesia Jangan takut Mereka adalah para tercungguk para sampah negara yang tidak perlu didengarkan OCA-nya Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa menafsirkan kata-kata dengan baik tidak bisa menafsirkan Quran hadis dengan baik apalagi dengan kalimat salam tidak paham sama sekali Tidak usah dirusi mereka itu para kadron Para kadron adalah mencari kebencian mencari permusuhan terutama dengan orang-orang NU Saya tidak akan takut dengan siapapun Mereka adalah musuh negara aslinya Saya juga pesan kepada Bapak Kapolri Bapak Panglima TNI untuk bersikap tegas kepada mereka yang selalu merongrong negara Republik Indonesia ini Negara ini sudah final menjadi negara kesatuan Ini adalah titipan para pahlawan dulu yang telah meneteskan darah dan air mata serta nyawa untuk mempertahankan negara ini mendirikan negara NKRI Bagi kami orang ansur bansur NU NKRI dalam harga mati tidak bisa ditawar oleh siapapun Mereka para kadron itu adalah para cecunguk-cecunguk orang yang tidak berguna yang kerjanya yang mencari masalah saja di negara kita Mereka benar-benar orang yang tidak beradab agamanya sebagai baju saja untuk menghantam orang lain Ingat agama siapapun agamanya apapun pasti melarang membenci orang lain pasti akan menolak segala bentuk kekerasan yang ada agama itu aslinya damai bisa berdampingan kok bisa bersahabat dengan siapapun tanpa pandang bulu salam panasila saya dukung tetap lestari di Indonesia BPIP badan pembinaan ideologi panasila itu sudah benar apa yang dibentuk oleh Bapak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia yang sah untuk mengatur ideologi memang harus dibentuk sebuah badan yang akan bisa sosialisakan kepada masyarakat dari sabang sampai merauke mereka-mereka yang membenci salam panasila itu mereka-mereka orang yang bodoh yang tidak sekolah yang tidak pernah ngaji sama sekali tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah saya gak akan pernah berhenti untuk melawan saudara yang akan selalu mengganggu ketentraman stabilitas nasional Republik Indonesia ini tidak pernah takut ingat para kadron para pembenci tokoh-tokoh NU yang ada di Indonesia kalian jangan bermimpi akan hidup akan lestar hidup akan hancur siapapun yang melana NU sejarah telah membuktikan semuanya hancur rata dengan tanah tidak ada satu pun yang bisa hidup karena NU adalah insya Allah organisasi yang diruduhi Allah didirikan para ulama untuk mencatatkan negara yang baltetun tai batun warobun ini adalah tujuan masyarakat Indonesia tujuan para pejuang yang mendirikan negara Republik Indonesia ini salam Pancasila harus tetap dilaksinakan karena masyarakat Indonesia harus tahu dengan Pancasila dengan isi-isinya dengan semua perintah-perintahnya yang ada di Pancasila agama itu jelas kebenarannya total karena dari yang maha kuasa Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad ala Nabi seluruh alam tidak pilih kasih Nabi saja bisa bertoleransi orang umatnya ada yang tidak tidak pakai adab berkali-kali ini ya berkali-kali saya ingatkan para-para kadro ini para FPI ini para HTI brengsek ini Islam tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap orang lain Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada siapapun Islam mengajarkan kedamaian bisa hidup berdampingan tanpa dibedakan siapapun urusan keyakinan adalah urusan kepada Allah SWT Pancasila sudah final yang merumuskan Pancasila itu adalah tokoh-tokoh nasional dari orang-orang Islam itu sendiri jadi tidak keliru masa Pancasila mu disamakan dengan agama jelas beda tapi saya yakin bahwa Pancasila tidak jauh dengan perintah agama ketuhanan yang maesah jelas disana ada surat al-ikhlas quhul huwallahu ahad itu jelas persatuan Indonesia jelas Islam mengajarkan persatuan tidak mengajarkan perpecahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan jelas kita harus selalu bermusawarah keadilan sosial bagi surat al-ikhlas ini jelas perintah agama agar merata adanya syakat itu adalah untuk memeratakan riski-riski orang kaya dibagikan kepada fakir miskin masa Pancasila jadi salam Pancasila jadi masalahkan seperti itu kalau orang cerdas pasti tidak akan memasalahkan salam Pancasila sak-sak saja kok tok ini juga tidak mengganggu agama karena salam kita orang Islam tetap dipakai kok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tidak mungkin hilang dari muka bumi ini jelas tidak akan mungkin hilang ini adalah salam nasional salam kebangsaan untuk mempersatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak pandang bulu apa itu rasnya apa itu agamanya kalau Pancasila itu bersifat universal menyeluruh untuk persatuan Indonesia jadi jangan coba-coba selalu mengganggu Profesor Yudian Wahyudi sudah benar tidak mencerminkan persatuan tidak mencerminkan Islam kalau selalu membenci orang lain Nabi saja pemaaf Allah saja pemaaf kok manusianya kurang ajar mau melebih Allah dan melebih Nabinya Nabi itu pemaaf Nabi yang selalu menebarkan kedamaian ketentraman yang menyejukkan kepada orang lain walaupun kita beda keyakinan ingat itu saudara kadron-kadron kalau Anda sudah tidak betah hidup di Indonesia pergi ngapain kamu hidup di Indonesia percuma bikin kacau saja kamu selalu bikin ribut bikin kacau saya minta kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kalpori dan Menteri dalam rintu untuk tegas menumpas gerakan mereka yang selalu makar terhadap pemerintahan yang saya tidak akan terima dan saya sudah mempersiapkan diri seluruh bangsa Indonesia dari sabangsa mereka untuk melawan dan menggulung saudara kalau kerjanya hanya mencacimaki orang lain menjelekan orang lain dan merongrong negara yang sah tolong pada Bapak para penguasa negara para penyelenggara negara para pimpinan negara untuk bersikap tegas objektif menghancurkan setiap gerakan yang merongrong kepada kedaulatan Indonesia selamat bekerja Bapak Yudian Wahyudi jangan takut hadapi mereka jadi tolong jangan membuat masalah-masalah kecil seperti ini menjadi besar bahkan Anda mencacimaki Profesor Yudian Wahyudi sebagai komunis justru Anda yang komunis Anda yang tidak punya Tuhan karena selalu di hati Anda adalah kebencian terhadap orang lain ingat kalau Anda mengaku orang Islam Anda mengaku Muslim pasti ada Anda adalah pemaaf kalau salah dibenarkan jangan dicacimaki kalau keliru diluruskan jangan dicacimaki dan jangan dihina ini perintah agama jelas perintah agama agama adalah menjunjung tinggi norma-norma kemasrakatan norma-norma kenegaraan ada batasan ada adab orang-orang yang beragama itu pasti punya adab punya sopan santun punya tantakrama tidak seperti kalian yang mengatakan Profesor Yudian Wahyudi komunis ada yang komunis itu kamu sendiri kalian sering mengatakan bahwa NKRI Tohut negara kafir Pancasila Tohut musuh Pancasila itu siapa? kamu sendiri yang musuh Pancasila itu brengsek kamu orang yang tidak tahu terima kasih kamu diberi hak hidup di Indonesia aparat negara Indonesia masih baik sama kamu tidak menghancurkan kamu tapi kalau terus-menerus kamu selalu merong-rong itulah kalian yang komunis aslinya bukan Profesor Yudian Wahyudi terima kasih wallahul maafiq ila amami turik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjuang untuk NKRI salam Pancasila selamat menikmati